Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Rupanya gak main juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mulut kau sementang kau cantik putih suka-suka kau menghina orang kau pun putih karena Merkurinya kalau gak black juga yang muka kau biar lah Merkuri yang penting aku beli-belah gak pake uang kau kenapa iri kau dengan muka aku cantik sekarang kalau mau pake dong iri apa yang mau dibanggakan dari kau pintar enggak kayak enggak nggak perlu lakui iri-iri sama orang gak guna tau kau oh iya bagus lah kalau gitu ngantok pun aku pulang lah ya mau berhayal aku ini nembak si agil diterima gak ya takut pula aku pas ku tembak dibilangnya hitam kaya muka kau gak mau laku eh kima anak salah cetak salah posisi kurasa bapak kau pas bikin kau makanya anak kek dajal geram kali aku kek taik mulutnya buat emosi udah lah ketepak pursal si agil aja aku cucu-cucu mata stres kali aku lama-lama disini mana dia kok tumben gak main pursal oh itu kok sama si Mira ngapain yang minum dulu ini udah capek aku bawa dari rumah gak kau minum iya loh sayang ini kan diminum goyang yang kalipun kau ah kalau udah capek istirahatnya sayang sakit nanti badannya hah jelera ngepacaran kok bisa gini anjeng betul Azmira ini ku kira kita akan bersama begitu banyak yang sama latarmu dan latarku agi nanti sore aku buka pake apa ya yang pedes-pedes gitu beli bakso aja aku nanti simpang ayah anda itu ya eh tar gak puasa puasa lah ngapain kau kemaritan ada cerita baru tentang si mingsi kalau kau denger pasti kau sakit hati ada bobo nama kau soalnya dia loh apa cerita apa dia tentang aku bilang diburo-buruinya lagi aku ah gak mau lah aku cerita nanti kau bilang pula sama dia aku yang bilang gara-gara itu gak mau lagi dia cerita sama aku enggak gak aku bawa nama kau apa rupanya dia bilang cepat udah gak tenang kali aku ini betul kok ya hmm dia bilang katanya klan sekeluarga makan uang haram udah bapaknya bandar togel mamaknya lesbi anaknya kayak kupu-kupu satu keluarga gak ada yang beres udah mamaknya buta urop sok-sok pula tuh mau ke Malaysia katanya kayak gitu cokok pikir dengan lantamnya mulut dia aku bilang lah aku pun geram juga disitu dengarnya kok gak boleh kayak gitu namanya orang tuh punya uang biar lah mamaknya mau ke Malaysia itu namanya kok panas diatas kebagian orang lain ih ngapain pula aku panas aku pun sebentar lah kok mau keluar negeri bapakku toke minyak kok bedanya kami sama orang itu kalau kami makan uang berka orang tuh makan uang haram katanya kayak gitu ih kok pukimak kalian mulutnya kayak gitu betul tuh dia cakap kayak gitu aduh tar ngapain aku tipu-tipu apalagi dia bawa keluarga kayak gini sebenarnya pun aku gak mau cerita sama kau tapi karena dengeri kali mulut dia susah juga aku mendamnya ya kan aku bilang lama tau mana tas aku harus diremas kayaknya nih mulutnya kemajuan pula muncungnya makin lama aku tengok jangan bawa-bawa nama aku ya tar kok ditanya pura-pura aja ada orang yang gak setau sama aku gitu ya ikut aku kesana lumayan juga nonton bioskop gratis ya kan gak perlu aku beli-beli tiket ahahaha mana dia hei masuk apa kau bilang kami sekeluarga makan uang haram lah yang buta urop lah yang lesbi lah pukimak kau dari mana kau tau bapak aku bandar togel banyak aib kau sama aku ningsi kalau aku jahat sebentar aku buka aib kau sama orang tau kau minatang kau bisa pulang mulut kau kayak gitu udah tahun-tahun kita bekawan cocok kau kayak gitu rasa kau kalau yang kau ceritain tadi aku gak apa-apa gak masalah biar tau aja kan ini gak keluarga-keluarga aku semua kau tarik apa maksud kau ini sekarang itu aku yang gak senangnya kalau gak sermain ayo kita kurang baik apa aku sama kau selama ini ya ih kapal aku bilang tar kok tiba-tiba kayak gini kau maki-maki aku jangan seletop kau ah enggak-enggak aja si intan yang bilang sama aku kau cerita sama dia kan mana dia eh taksin dulu kau kau jelaskan dulu tadi apa yang dia bilang aduh mampus ketarik juga aku jong-jongnya mau bilang apa aku ya mana ada aku cerita apa-apa sama kau tarik jumpa sama kau pun aku enggak ini pun aku pas lewatnya tiba-tiba kau panggil makanya aku kemari ih jahat enam kali munut kau intan baru berapa menit yang lalu loh kau cerita di rumahku sekarang kau jadi balik cerita gini kau udah kau lagaku sama dia sekarang kau gak ngaku yang betul-betul anjeng kau ya kayak gini rupanya kau bekawan biar tau aja aku Niatar ya kuas tau sama kau ya tau kau siapa yang bilang mama kau buta urop inilah mulut dia yang cerita sama aku dia bilang sama kau aku yang ceritakan jahat ini mulutnya makanya dari dulu gak suka aku nengok dia palak dia kurasa gara-gara kawani makanya dilaganya aku sama kau pukimak ini pulanglah aku dulu ya sak kenceng san gak kuliah kau enggak daring kami hari ini sakit dosennya mencret katanya kok sering kali ku tengok dosen kau itu sakit seminggu ada tiga kali ku tengok kalian daring-daring kayak gini kuliah apa itu lama-lama gak masuk otak lah kok kalian belajar kayak gini bukan prepper aku kasih kau kuliah setengah mati aku cari duit jual misop itu ya mama tanya lama dosennya sana kok aku pula yang mama ceramai orang disuruh daringnya daring lah mau cuman lagi dibuat siapa rupai dosen kau yang sering sakit itu bu lastri yang mama sering jumpa depan gerbang itu kok lastri pula bukan itu tukang parkir ini lain lagi pake kacamata dia agak pendek-pendek orangnya oh yang tua itu ha iya agak lantam itu tua bangka itu ya jijik kaya aku nengoknya semam dulu yang waktu mama kesana mau antara pkau kan jumpa sama dia ditengoknya aku dateng pake cena pendek kan dimakinya pula aku eh bu ini bukan tempat dugem ya bisa suka-suka kau pake celana ganti dulu di rumah sana baru kemari katanya oh pala aku kumaki lah eh kampus bapak kau nih rupanya suka-suka aku mau kayak mana aku bilang mau jual diri rupanya aku kemari kan enggak aku bilang lah kayak gitu ya mama pun lucu ke kampus mana boleh pake celana pendek ya diusir lah ya namanya gerah panas kan gak mungkin aku pake celana panjang baju panjang apa gak maki aku disitu nanti kau cucikan piring sama kain tuh ada dikit ya aku mau ke depan bentar ada bagi-bagi sembako katanya ya jangan lupa ku lempar kan nanti kipasangin ke muka kawal selalu aku kerja ya males sekali aku orang lagi pengen santai ada aja disuruh kerjain mending aku kuliah daripada kayak gini betul makan hati kali suruh si Rizka aja kerjain Rizka oh Rizka Rizka apa kak kau ngapain aku lagi belajar dance blackpink itu yang and we pull up you know we should shut down kampenari go menjam guys shut down wete 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 it's black and less pink come to sundown enak kali lagunya jisuh gini-gini kok makin hari makin gila ku rasa ya tiap hari ada aja satu macam yang kau kerjain ya joget blackpink lah yang olahraga pemesar bokong lah ngapain kau kayak gitu-gitu gak gena-gena cuci piring sana sama kain tuh ada dikit mau enak aja kok di rumah ini eh itu kan kerjaan kau kerjaan aku kan cuma nyapu aja disini pandai kali kau nyuruh aku puki oh hebat mulut kau ya apa kau bilang aku barusan puki mau ku jambah aja kau kayak hari itu makin kurang ajar ku tengok mulut kau cakep so tua kau-kau macam adek kau aku buat dan jeng binatang kau 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 belum kena kau sekali sama aku sekali kena kau kayak hari itu ku buat eh konton kau terdiam tengoklah masih enggak kau cipir yang itu ikau lah capek lah aku pulang sekolah mau kerjain PR lagi Oh pingin dibanteng koniknya sini kau iya 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 aku cuci udah kau kerjain tadi apa yang aku bilang gak ada dia kerja mak dia suruh aku diancamnya aku kalau aku kerjain mau disiram aku pakai panas emar kapan kita bukber lagi rame-rame kayak tahun kemarin ya iya kan kayak seru kali ngumpul-ngumpul lagi sama orang itu pingin kali aku kayak gitu lagi loh ya udah yuk tetelepon aja orang si Dea biar kita aja orang tuh ke KP nanti malam Dea Dea semenjak ada balai nama mantannya seokali bodoh jijik kali aku mana pernah lagi deh ingat sama kita semenjak sama si Robin Pukima itu kau tengok lah yang satu tahun baru kita ngajak dan nonton mercon apa katanya nggak bisa laku nanti malam aku mau cekin nama ayah ngaku ih geliknya aku Iya sih emang rada sok kali aku tengok sekarang ih tapi dulu sebelum kenal-kenal cowok tiap hari dia main ke rumahku nggak tahu panas nggak tahu apa tiap hari datang aja ini jalan-jalan toko nanti jalan-jalan kemana Taman Gajah Mada foto-foto ngapain kau foto-foto sampai sini aku bilang untuk post di Facebook katanya sini kan cantik kan anjing perkara foto-foto sampai Taman Gajah Mada sana cak lah baru ingat lagi kau yang waktu kita keluar malam-malam dengan gue orang manggal Kak berapa semalam dimaki kita langsung disitu anak pukik lain orang kerja klan gang-ganggui gue mempar batuk nanti ya Iya aku kok tinggal-tinggal itu bisa ketok-ketok sendiri aku loh udah gitu pas pulang ke rumah tambah lagi deh ya diajar bapak ya gara-gara pulang malam pakai gagang sapu itu dipukul sampai ampun Pak ampun Pak katanya datang kita dari ujung kita ketawai ya Pak Akimak kali Iya kan dalam hati kayak kapan lah bisa balik lagi kayak dulu gila-gilaan seru-seruan ketok-ketok bareng yaudah kalau nggak kita coba aja aja ada bukber mana tahu dia mau kan enak bisa bergosip-gosip lagi kita mengenang masa puber cobalah kau telpon tapi kayaknya rasa aku dia nggak mau itu kau tengoklah gayanya sekarang udah kayak artis besar kadang lewat tegor pun nggak mau alam mungkin dia gengsi tuh karena udah lama nggak cakap kau pun ketengok kau asal dia lewat nggak pernah kau mau cakap gini kau mau muka kayak Pukimak gimana dia mau negor eh gila kau Marni ini dia sok aku pun bisa lebih sok lah siapa rupanya mau ditegor-tegor duluan sampai mati pun nggak mau aku cakapin dia sebelum dia cakapin aku tau kau itu lah jijiknya aku nengok kau kalau kalian sama-sama gengsi kayak gini kayak mana kita mau bukaun kayak dulu lagi setidaknya kalian harus ada yang ngalah biar enak kita bekawan apa salah kau cakap luan tabasa-basi apa kabar deh ya gitu kan enak aku menyakapi dia luan nggak masuk kamu sakulah tuh kayak gitu-gitu aku orangnya mau kau cakap enggak ya sudah ngapain pun aku nyakapi dia luan siapa dia rupanya artis besar mau kau kasih pun aku 100 juta nggak bakal aku menegor dia biar kau tahu yakin kau kau kasih duit nggak mau kau cakapin dia aku ada pegang 300 ribu lah ini baru gajian kau pikir aku kepala sekolah bisa kau sogo-sogo mau 5M mau 7M mau 10M pun kau taruh sini nggak bakal tergiur aku oh iya nggak tergiur yakin nggak mau tengok ini lumayan lo bisa beli skincare belanja-belanja baju beli paket siapa lagi yang mau kasih kau segini mamak kau aja tiap hari ngasih kau uang jajan 2 ribu iya juga ya lumayan itu 300 ribu bisa buka katipi aku nanti malah mabuk-mabuk sama orang si tas ya nggak apa-apa lah aku cakapin si dea itu duluan demi uang 300 ribu kan kalau nggak mana mau aku eh mau nggak ya udah nanti aku cakapin si dea biar akrab lagi kita kayak dulu minta enak lah uangnya enak aja kau tadi gaya mau 10M pun kau taruh sini nggak tergiur aku sekarang mau juga ya walaupun 300 ribu makanya sayang lain kali kau butuh tuh jangan kebanyakan gengsi jadi malu kan kayak gini eh Tan si Rani besok ulta loh nggak ngasih apa-apa kau ngapain pula aku masih di apa-apa nggak penting wang nggak kenal aku sama dia ijab kali kau kemarin waktu ke ulang tahun dikasihnya kau minyak wangi minimal kau kasih kayak dia baju biar senang dia kasian juga loh kau tengok lah asal pingpih mana-mana sama kita itu itu aja bajunya nggak ganti-ganti kau tahu minyak wangi yang kayak mana dia kasih sama aku botol kecil segini yang harga 5.000 iya modal kali kan secara dia kok cakap tinggi berasa paling kaya aku besok mau ganti HP lah kayaknya 14 Pro Max 14 Pro Max bapak dia bukti aja sampai sekarang HP dia masih G2 Prem kok lantam kali mulutnya harga 5.000 tapi kemarin dia bilang sama aku beli di carepur Cepet Limpol katanya Cepet Limpol pantat sama dia bilang masih ada nih buktinya ya sampai sekarang aku pakai minyak wangi dia itu biar kau tahu aku udah dulu nggak suka nengok dia itu semenjak dia bilangnya aku hitam emosi kali aku dengoknya jangan kan bercakap sama dia nengok mukanya aku emosi tapi gitu-gitu dia masih ikon kita juga loh nggak boleh kayak gitu dari kecil kita udah lengket bertiga kayak lepat sama daun masa sekarang kita jauh dia kan nggak enak kayak gitu dia cuman cakapnya aja yang itu yang lantam tapi hatinya baik loh baik dari mana eh nggak ingat kalau kita pigi dugem deping ngadu sama makau sampai kau diajar setengah mati padahal sama-sama mabok kita disitu kan dari situ kan nampak sifat asli dia kayak mana masih juga kau membuka nama dia weh besok jangan lupa datang ya uleton aku sederhana aja sih bikin di hotel aku udah catering makanan juga nasi Garuda datang ya Oh iya hotel mana Ran hotel-hotel biasa lah jewek Mario murahnya sekali booking 4 juta sehari nggak ada apa-apanya lah sama aku ya kan ulen tahun kan seton sekali arus war lah ngapain pula pelit-pelit sama duit ya kan Oh iya di jewek Mario aku mau tengok juga lah besok betul nggak memang di jewek Mario nanti dibawa paret enggak eh nggak pernah seorang lani cakap tipu-tipu ya gaji aku sebulan 30 juta kalau cuma jewek Mario aja kecil lah sama aku kenapa panas karena aku buat ulta di hotel nggak mau kalah suruh lah mama kau buat juga sanggup mama kau penjual tempi di pajak kadang aku kadang enggak nggak sosok-sosok menyayangi aku lah kau kita beda kasta sayang aku disini kau disini udah lah pergi dulu aku ya mau booking hotelnya jangan lupa kalian datang besok eh ikutlah kami kalau kau mau booking hotel pingin juga aku nengok jewek Mario itu kayak mana ya kan maklumlah orang miskin nggak pernah masuk-masuk hotel mampus mau ikut pula dia ketahuan lah nanti nggak usah besok aja kalian datang aku sibuk ini mau dekor lagi nanti kalian capek pula ya kan panas di luar aus pula kalian nanti bulan puasa ini udah nggak papa biar kami bantu kami kan kawan setia nggak mungkin lah kami biar ikut sendiri dekor udah yuk biar kami bantu apalagi jewek Mario itu kan besar mana sanggup kau nanti dekor sendiri yuk biar kami bantu yuk nggak usah repot-repot loh biar aku aku aja aku pun nggak langsung kotel ini kayaknya mau ke kp dulu makan baru kesana udah kami kawani nanti kau makan macem sama siapa aja ya yuk miryok eh aku nggak buat di hotel ece-ece aku tadi cuman ngetes kalian aja rupanya kalian peka juga ya gimana malu kali aku aku pigi ya mau kemana mau ke rumah si tari tapi dahulah tahun yang ke-17 bikin rame lah pake-pake keyboard tari mana tari kawan-kawan mamak jual ikan asan di pajak itu kemarin kan datang kemari sama orang siriki juga pake jilbab yang mukanya hitam kali mamak bilang kayak panci gosong iya iya tau aku sanggup mamak bikin acara pake keyboard-keyboard kayak gitu dari mana dia uang jual ikan asan dari pajak itu ku tengok lah aku pun nggak sampai ada hitam-hitam gitu ikannya siapa yang mau beli iya nggak boleh mamak kayak gitu baik mamaknya itu loh aku asal datang sana selalu dikasih makan dikasih ini dikasih itu nggak boleh kayak gitu perkara dikasih makan aku mau ke rumah kakakku dikasih makan yang enak-enak lagi kok dikasih makan apa sama dia ikan asin yang busuk itu udah ngosok pipi sana ya nggak gena-gena pula nanti disitu dikasihnya pula kok nanti makan ikan asin yang udah berjamur mati kok disitu siapa pula yang mau ngangkat udah dirumah aja tau ngosok pipi gih apanya melok mama ini jat kali suka kali mempitna orang makanya tetangga satu pun nggak ada yang suka nengok mama orang mulut mama kayak gini cocok mama cakap di orang itu bagus biar tenang sikit di sini belah pigi aku eh enak setan lantem kali buat komen sama ayah aku mau kena tepuk kau orang pula yang dibela bukan mamanya yang dibela anak apa kok kayak gitu kau nggak ada anak aku kayak kau anak manusia semua kok anak dajjal kau bukan aku kucampakan ke Malaysia sana nama makanan dikasih ibu itu tadi makanan apa itu uh ulang tahun luar pakai-pakai kibat masanya kayak gini goreng telur maka cak taruh ikan asin sebiji udah kasih makan anjingnya lah sana kau dan kasih aku jijik pula aku kucampakan pula tuh nanti aku dari dulu nggak suka nengok mamanya itu jangan kan nengok mukanya nengok makanan yang aku geli iya enak loh itu mah aku aja makan di sana sampai tambah tiga kali nggak cocok bro aku makan makanan sampah kayak gini kau bawa aja di sana kau pikir mau aku makan nasi asik busuk kayak gitu yaudah kalau nggak mau biari aja situ nanti aku makan lagi kenyangkali aku ini lapar juga aku cara saya enak juga ih di makan juga ya katanya tadi makanan sampah kok dimakan makan kau cepat ada jam 2 ini ya bentar Oh anak ini ya mana sih ceritu bangkok jalan pek kena ini ke badan kau ya bentar lah orang lagi nonton TV pun heboh kali nggak puas-puas kau nanteng tadi mau 24 jam atau TV tuh kebiasaan kali kau disuruh makan mesti jerai-jerai dulu orang panggil kau kayak orang gila pilih amin nasi kau sana aku banting puluh nanti TV tuh selama-lamain nanti kau nggak bisa nonton ambilkan lah capek aku loh capek apa kau aku suruh pakai kau cuci kain di rumah ini pandai kali mulut kau tinggal jalan aja sebentar ke belakang payah kali untuk isi perut kau sendiri padahal nggak kasihan kau sama aku dari setengah mati di rumah ini yang cuci kain lah yang masalah yang inilah untuk makan kau pun aku juga ngambil binatang betul kau eh Dion ngapain kau disitu aku numpang nonton ya di rumah kau boleh kan jangan masuk tapi ya nanti mamaku merepet nah makan habiskan sikit aja tuh aku ambil bukan banyak kali eh ngapain kau disitu numpang nonton boleh bu pulang kau pulang nanti aku siram air panas kau ngapain pula kau nonton TV rumah orang ada TV rumah kau TV kami TV tabong bu yang bulat itu nggak enak nontonnya suruh mama kau beli kan banyak duit mama kau work pakai emas dari atas sampai bawah pilih pamer satu kampung di pilar datar nggak bisa beli kenapa keliling pinjol klan nggak tahu mamaku disuruh beli nanti katanya yaudahlah dia majaku udah udah nggak sampai cakap pilih kau cabot kupijak pula kau nanti is parah kali bu ini aku numpang nonton bentar aja loh enak ini film mariposa jangan lagi tubuh kau jangan bikin kumat gila aku ya aku udah stress ini kulemparkan kipasangin ke muka kau bandar kali dikasih tahu baik-baik orang kasih tahu suruh pulang kau melawan peluang kau eh janda kau mampus kau ditinggal laki cocok kau karena muka kau jelek kayak pantat monyet jijik laki kau dengan muka kau makanya udah lari mampus kau ikimanya ini apa kau bilang janda jorok kau rumah kau kayak gandang babi bok bangke selamat menikmati